selamat menikmati oke guys, jadi hari ini saya lagi ada di daerah Kelapa Gading dan di belakang saya sudah ada tempat yang jual bubur ayam ini bubur ayamnya terkenal banget, karena toppingnya itu melimpa sekali namanya bubur ayam kayong BCA kenapa bubur ayam BCA? karena letaknya di datet BCA Kelapa Gading letak pasnya itu ada di seberang Al-Azhar dan hari ini saya kasih diri, saya ditemani oleh YouTuber makanan yang dari jauh-jauh Surabaya datang ke Jakarta yaitu adalah si Nica halo Nica, apa kabar? halo, kabar baik bro dari mana nih Nica? dari acara Google asik bener oke Cah, ini adalah bubur ayam BCA Mayong ini yang mau kita makan hari ini sudah pernah coba belum? pasti belum lah pasti belum lah iya sudah penasaran kan? rasa-rasa banget langsung aja, yuk selamat menikmati jadi ini dia Cah, burbur ayam BCA Mayong gue gila, gila banget sih ini isinya banyak banget tebal banget sih sih hehehe ayamnya itu loh melimpa, kayak dituang 1 kg sendiri disini ini kayak 1 ekor ayam, di cacah-cacah masukin 1 mangkos sendiri hehehe dan lihat tadi bumbunya ada kecap asin, terus kari ya ya, kari-kari gitu terus ada kacang, bawang goreng, ayam pastinya iya dan ini harganya cuma Rp14.000 Rp14.000 kayak gini banyaknya, di Jakarta di Jakarta ya wow, murah banget sih dan ada sate-sate yang juga ini ada telur puyuh oh, kalau sate tadi saya ngambil sate telur puyuh juga, puyuh sama hati hati sama dong ini saya ampelah oh ampelah saya nggak suka hati Cah, karena saya nggak suka makan hati hahaha kita makan kuburnya dulu ini yang aku lihat beda sama yang ada di Surabaya biasanya di sana itu krupuk itu ditaruh terakhir oh iya kalau yang sini kan kubur, terus kecap asin, terus krupuk terus ada kayak emping tadi kan iya iya nah, baru dikasih topping-topingan jadi krupuknya di sini pasti sudah lembeh kalau di Surabaya krupuknya terakhir krupuk itu terakhir, jadi kayak dimakan terpisah gitu tapi di sini memang ada beberapa sih yang krupuknya terakhir juga oh gitu cuma mungkin mungkin khasnya sini dicampur langsung ini ya nah, kalau Cah Budi, kalau makan kubur diaduk atau? aku dari pinggir dari pinggir? dari pinggir tapi nggak dicampur nggak diaduk ya? iya saya diaduk sih sebenarnya tapi kalau kayak gini diaduk, bisa tumpah semua dulu iya makannya susah hahaha saking banyak ya ya udah gimana, langsung di coba aja biar ya, kita langsung coba yuk wow wuuuuh terus kelihat nih ini sekali ngambil, ayamnya langsung banyak gitu ya langsung banyak satu sendok penuh selamat makan Bismillahirrahmanirrahim hmmm, kalunya itu yang bumbu kuningnya itu berasa banget ya berasa banget terus yang jelas satu sendokan ini ayamnya banyak banget melimpah melimpah banget lanjut lagi cak gua mau makan tapi ini cak hehehe oh ada cak kuenya juga cak? ada cak kue tadi ternyata ada cak kue jadi di atas kerupuknya tadi kerupuk cak kue terkuping iya jadi ada cak kue terkuping juga dan ini sambalnya nggak gitu pedas ternyata tapi kan saya ngacungnya lumayan banyak masih banyak banget menurut saya sih nggak gitu pedas ini kok saya ngambilnya cuma sedikit bro hehehe rata pedas sudah agak pedas sih hahaha terus nih ada kacang kedele juga disini kacang kedele ya iya saya udah campur luar biasa masih pakai telur puyuhnya sama makan telur puyuhnya tos hahaha ya begitulah telur puyuh telur puyuhnya ini bumbu kuning kalau biasanya di Surabaya itu bumbunya kecoklatan manis oh kalau yang ini gurih seperti di buku kari gitu ya iya iya kaldu gitu buku kaldu iya iya aku nggak berani makan banyak polisional hahaha tapi ini gila loh tuh ayamnya tuh kebangetan sih banyaknya ayamnya memang banyak banget terus tadi taburan bawangnya juga banyak di atas oh iya itu menambah nafsu makan menambah nafsu makan menambah selera masih garing-garing juga kan bawang gorengnya luar biasa ya Wow Waduh Waduh Ape lagi Jadi begitu datang Langsung ramai diserbu sama pembeli itu Tadi kita baru datang kan ya, baru datang Baru datang, malah kita yang pertama sebenarnya Pertama Terus mereka siap-siap langsung diserbu Langsung Dan dia buka setiap hari Senin sampai Sabtu Minggu gak buka Minggu libur Bukanya setiap jam 4 sampai habis biasanya jam 6 atau jam 7 sore udah habis ya, maklum aja karena baru buka tuh udah rame banget gitu gila-gila hati ini ampla saya makan hati bumbu kuning juga sama, bumbu kuning, ya hati namanya bumbu banget terus buburnya ini agak plain ya rasanya ya ya lebih ke bumbu tambahannya bumbu tambahannya yang kuat iya kalau buburnya sendiri plain, nggak ada rasanya terus kayak kecap-kecap asinnya yang mendominasi iya sama bumbu kuningnya tadi yang bikin rasa ayam banget ya bener tadi sudah ngambil delenya nggak, bro? udah kayak kacang nge-delai gitu kan iya lu dicampur tadi ya? campur, aku campur di Surabaya ada yang kayak gini, kak buburn tipe-tipe kayak gini belum pernah belum pernah ada belum pernah ketemu ya? belum pernah ketemu terus aku juga darang banget sih makan bubur ayam dan biasanya di Surabaya kalau bubur ayam itu jualnya pagi biasanya memang pagi karena dibuat sarapan iya kalau di sini kalau sore itu agak aneh rasanya tapi tetap ada sih yang jualan sore di sini lumayan banyak sih bubur yang jualan sore dan banyak banget sih sebenernya yang bubur enak-enak tuh jualannya justru sore kayak bubur bang, tatang, bubur ini jualannya sore terus jadi ini termasuk salah satu The Best di Jakarta ya? iya salah satu paling terkenal juga berarti ya? bukti nggak? ya memang porsinya gila-gilaan gila-gilaan tatangnya mantap ayamnya banyak banget yoi cus! ini gua tim aduk jadi kalau udah mendekati habis gua aduk topping-in nah ini suapan terakhir suapan terakhir ini bubur namanya Mantra aja mantap rasa tapi itu kok tinggal buburnya aja? iya, tadi udah saya habisin isianya sudah habis kalau ini masih full nih langsung di suapan terakhir yuk yuk hmm masih enak buburnya kalau minyak itu teragak banget worth it lah yang Rp14.000 sebanyak ini dengan rasa yang oke worth it banget terutama ayamnya banyak banget terus rasanya itu benar artinya punya rasa yang unik iya enak banget jadi kalau kalian yang mau kemari bisa langsung aja juga ukur ayam mayong BCA lapang ading yes ukurnya mantep, yang jelas silahkan di coba sendiri kalau lewat ke sini abis itu mungkin Cya Budi mau cari kulineran lain di Jakarta ya? boleh, mumpung di sini dan tadi masih tersedia lah ruangan di dalam sini wow bisa cek langsung aja channel Budi Ono Sukses jangan lupa subscribe juga oke dan ada Instagram ya Budi? at the taxi nah Instagram gue anakriti kuliner subscribe juga channel anakriti kuliner dan akhir kata jangan lupa makan dadah jangan lupa makan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!